Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kedatangan sebuah paket Yang isinya adalah Power supply Jaring 24V 20A Oke seperti apa isinya Kita langsung saja ya Kebetulan saya belinya di Tokopedia Oke ini ada dua buah Karena memang saya membelinya Dua ya Oke kita buka Satu persatu isinya Nah ini isinya ya Oke kita ambil salah satu saja Ini agak sedikit Kayak basah ya Krak-kraknya Tapi mudah-mudahan sih aman Oke disini ada notice Tulisannya power supply Is Built in Fan on off control circuit Fan automatic working According to working to temperature Jadi Kalau semakin temperaturnya tinggi Dia akan semakin kencang Secara otomatis Menyesuaikan temperatur Oke disini ada sebuah label Kemudian disini Ada 220 Dan 110 Tapi ini di setnya sudah 220 ya Kemudian disini ada tulisan juga 110 220V Is selected Ya Jadi ini bisa dipilih ya Jadi sebelum dinyalakan powernya Itu cek dulu voltage Tase Oke Pinggirnya sebelah sini Disini kosong Dan disini ada tulisan Untuk spesifikasinya Switching power supply Model S48024 Input AC 110 220V 15% ya Ini Jadi memang nanti Untuk Katanya sih Memang tidak pure Jadi hanya 80% Yang bisa di load Atau bisa mengangkut bebannya Outputnya DC 24V 20A Made in China Seperti ini saja sih Maren saya juga membeli yang 12V 30A Tapi ternyata Hanya bisa mengangkat Antena Itu sekitar 4 4 saja Nah makanya ini saya membeli Yang 24V 20A Khusus antena Nah disini Ini lebih sedikit ya Ketimbang Yang Apa Yang 12V Disini ada Voltase minus Ini ada voltase plus Ini disediakan 3 Sediakan 3 Kemudian disini ada Adjustnya Atau Buat meningkatkan Katanya sih Bisitu sampai 27 volt Ya dari 21 volt Sampai 27 volt Kemudian disini Ada Yang namanya N Ini ada grounding Ada N Dan L NL Apa ya ini NL Ya mungkin Min plus ya Untuk min plusnya kali Ya Untuk masalah Nah ini tinggal Dginiin Kemudian disini ada Sebuah Pengamannya ya Oke ya Ini Sudah hadir Ya kita nanti Langsung Terapkan di Apa Namanya Di server Langsung Karena memang Ini kebutuhannya Untuk RTRW Net Menyalakan Antena Nah nanti Kita langsung Menggunakan Satu power supply Untuk seluruh Antena Katanya sih Kuat untuk 8 antena Mudah-mudahan Kuat ya Oke Sampai disini dulu Untuk unboxingnya Terima kasih Yang sudah Menonton Mohon maaf Jika ada Kekurangan Dan jika ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan tinggalkan Saja di kolom Komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh